Yang ada ganti pasko kejadian Kaburnya 24 Tahanan Polores Batanghari di LPKA Merubulian. Kaburres Batanghari, AKBP Heru Ekuanto dan 10 anggota Polores Batanghari menanti. Proses sidang etik di Bid Propam Poldacabi. Pasko Kaburnya 24 Tahanan Polores Batanghari di LPKA Merubulian beberapa waktu yang lalu. Bidang peropam Poldacabi sedang memproses etik Kaburres Batanghari dan 10 anggota yang bertugas. Menjago tahanan yang berhasil melarikan diri. Halikul yakui Kapoldacabi Erjen Pol Arahmat Wibowo saat konferensi pers akhir tahun di Mapoldacabi. Saat ikut sidang etik, Kaburres dan anggota masih menunggu antrean. Akan tetapi Kaburres tidak menjelaskan bagaimana proses dan ancaman hukuman yang Kaburres Batanghari yang ikut diperiksa di Propam Poldacabi. Pasoknya Poldacabi. Jadi mereka menghati untuk disidang. Kemarin kita harus ada menyelesaikan beberapa sidang. Salah satu putusannya itu adalah Ya orang itu harus dikeluarkan dari Poldacabi dan tidak mendapat promosi selama 5 tahun. Itu cukup berat. Jadi ini masih dalam proses sidang. Nanti setelah di proses sidang, kalau diperlukan, dia mandi juga bisa juga. Kabupaten Jambi Erjen Pol Arahmat Wibowo menegakkan. Pianyo saat ikut telah menangkap 22 orang tahanan yang kabur dan saat ikut tertinggal 2 orang tahanan yang belum tertangkap. Dirinya menegaskan, Pianyo pasti akan menangkap 2 tahanan tersebut dalam waktu dekat. Dima Sanjaya, Cek TV Ngabar.